Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan mengenai sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengecek performa game yang akan dijalankan di PC, laptop, atau komputer kita lah ya dan kenapa sih bangku harus dicek? ya biar gak sia-sia juga kalau misalnya kalian mau download atau kalian mau beli ya kan kalau misalnya download, udah misalnya downloadnya 80GB downloadnya misalnya 2 bulan pas dijalanin gak kuat gitu kan ya sayang juga ya kan, sayang tenaga, sayang kuota, dan sayang uang juga dan langsung saja kita mulai tutorialnya disini kita buka dulu browser, mau Mozilla, mau Edge, atau apapun mau Chrome disini saya pakai Chrome ya dan disini ada Miku ya dan kalau misalnya kalian berpikir Miku adalah dari anime ya itu sih gimana ya bego sih dan disini kita misalnya mau cari gamenya misalnya PUBG ya dan disini kita tambahin game debate kalau misalnya kalian gak belum tau ya game debate jadi game debate itu adalah untuk mengecek performa PC kita saat menjalankan sesuatu game dan kenapa sih bang kok harus misalnya nama gamenya ditambah game debate ya karena kalau misalnya kalian klik ketik game debate doang dan terus kalian cari disini ya jujur sih agak ribet ya untuk pemula mungkin kalau misalnya yang udah pinter ya ya kagak juga sih, kagak terlalu ribet dan disini ada intra CPU dan AMD CPU ya jadi kalau misalnya kalian gak bener-bener ngerti sama spek PC laptop atau komputer kalian kalian bisa gunain website ini kalau misalnya kalian udah ngerti ya kalian gak usah pakai website ini juga bisa sih ya dan disini ada Radeon HD dan blablabla mungkin kalian masih bingung juga ya jadi disini ada tulisan can I run PUBG maksudnya adalah bisa gak sih laptop atau komputer atau PC kita tuh ngejalanin game ini gitu kan dan disini ada namanya laptop atau komputer kalau misalnya kalian pakai komputer ya kalian klik aja no nya karena disini saya pakai laptop jadi saya yes aja modern only nya kalian 0 saja hardware quality nya ini aja dan prosesornya Intel kita piknya Nvidia ya kalau misalnya kalian prosesornya AMD ya kalian AMD aja gitu kan atau misalnya AMD disini dan kalian pilih modelnya yang mana dan disini saya pakai Intel ya biar gampang dan disini kita pakai yang misalnya i7 7gen mobile ya select a device nya 7700H key ya ini memang yang ininya yang normal biasanya untuk laptop karena yang untuk komputernya tuh nggak 2,8 ya bisa 3,5 kalau nggak salah nah ini grafiknya disini saya misalnya pilih 1000M series jadi ini generasi 10 ya disini saya pingin 10 80M ya ini cuma contoh doang bukan spek yang yang saya punya ya kita proceed saja disini dan disini kita ke ini RAM atau memorinya dan disini ada multi GPU maksudnya apa bang jadi multi GPU ini kalau misalnya kalian di laptopnya itu ada Intel sama Nvidia ya cuman saya nggak tahu Intel nya emang bakal ngaruh sama PUBG kayaknya enggak deh jadi tapi kalian pilih aja lah multi GPU dan sini RAM atau memorinya kalian pilih misalnya 32GB dan screen size nya atau resolusinya 1080 full HD ya atau 1920 x 1080 dan setelah itu kalian cek spek ya cek spek dan high dan nanti kalian akan menemukan preset dari spek PC atau laptop kalian ya kalau misalnya high ya kalian silahkan aja download lagi atau silahkan beli gamenya kalau misalnya kalian nggak jalan atau merah atau nggak bisa ya kalian ya jangan sih jangan dilanjutin karena ya percuma gitu kan ya takutnya sayang juga dan jadi cukup segitu doang ya kalau misalnya kalian mau ngecek GTA 5 nih ya bocah-bocah yang ngecek GTA 5 bang kalau GTA 5 bisa ngebang bang ngeceknya bang kalau di Intel HD bisa ngebang ya tinggal cek aja sendiri dan yah ngapain juga gitu kan main GTA 5 di Intel HD sosok nanyain GTA 5 padahal speknya spek potato gitu kan jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rida tutorial berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax